Intro Beberapa kali aku mengentuk pintu burantih Tetapi tidak ada jawaban dari balik pintu Sepertinya dia sedang tidak ada di rumah Aku lalu memutuskan untuk pulang saja Sesaat sebelum ku nyalakan mesin motor Tiba-tiba aku mendengar suara burantih memanggilku Dia berlari kecil Tergoboh-goboh menghampiriku Ia membawa jinjingat Mungkin belanjaan untuk kebutuhan pokok Nak Danny Ada apa ya? Ayo masuk dulu Ia membukakan pintu Oh iya bu Ada hal yang mau aku tanyakan Aku duduk di atas sofa tua miliknya Beberapa bagian kain sofa itu sudah terkelupas Banyak bekas cakaran kucing disana-sini Sementara itu Dinding ruangan itu dicat warna putih Namun warnanya sudah terlihat memudar Beberapa foto keluarga yang berwarna hitam Hitam putih terpajang disana Ada juga foto kemesraan burantih dengan seseorang lelaki Mungkin suaminya Terpajang di sebelah kanan jam dinding berbentuk bulat Dan jam itu sudah tak berfungsi Begini bu Sudah dua kali ada perempuan yang datang ke kamar kosko Dan tadi sore Aku ketemu sama dia di MPA toko Ternyata namanya Raina Kata tukang jamu Dia memiliki gangguan jiwa Apakah ibu kenal dengan perempuan itu? Wah Dia emang sering lewat sekitaran sini mas Tapi Ibu tidak kenal Kalau ada diusir aja Memang terkadang suka mengganggu Oh begitu ya bu Dia pernah gangguin ibu ranti juga enggak? Pernama sekali Langsung ibu usir Jujur Pertemuan malam itu dengan bu ranti Belum bisa memuaskan pertanyaan besar di dalam benaku Aku rasa masih ada sesuatu yang bu ranti rahasiakan dariku Setelah mencicipi beberapa kue Aku lantas pamit Hari sudah mulai gelap Saat tiba di kosan Betapa terkejutnya aku Memergoki Yogi sedang menggenggam pisau Ia terlihat hendak melukai lehernya sendiri Sontak Aku menabrak tubuhnya Aku dan Yogi terbanting ke atas kasur Pisau itu berhasil terlepas dari tangannya Namun Ia malah berteriak Tak karuan Sesekali ia tertawa terbahak-bahak Badannya mengamuk Namun aku berusaha Untuk menahannya Beberapa kali aku berteriak meminta tolong Tapi tak ada seorang pun yang datang Sementara Aku masih menahan tubuh Yogi yang masih berontak Tiba-tiba Tiba-tiba Saat itu Raina muncul di depan pintu Ia berteriak dengan lantang Pergi dari sini Aku menahan tubuh Yogi yang masih mengamuk Sesekali Aku bisikan doa-doa di telinganya Tapi Tetap tidak berhasil Sedangkan Raina Yang berdiri di depan pintu Tiba-tiba menangis tanpa sebab Aku bingung Apa yang harus kulakukan Kemudian Selang beberapa menit Ibu ranti muncul Lantas mengusir Raina Ibu buru-buru menyentuh kening Yogi Sambil komat kamit Entah mantra apa yang ia baca Perlahan Tubuh Yogi lunglay Kedua matanya terpejam Dan keringat Mulai berjujuran di keningnya Buranti Menuangkan segelas air Yang ia bacakan mantra-mantra Kemudian mengibaskan Percikan air itu ke wajah Yogi Sebenarnya ada apa ini ibu ranti Papa kosan ini Benar-benar ada hantunya Kenapa ibu gak bilang Sama saya dari awal Adik saya hampir tewas bu Oh ini biasa nak Semua kamar kos Pasti ada penghuninya Kita gak hidup sendiri Di dunia ini Kamu tenang saja nak Yogi sudah ibu berkati Mantra-mantra Jadi tidak ada Lagi hantu yang ganggu dia Ah tidak bu Aku mau berhenti Sewa kos ini bu Besok aku mau pindah Buranti tidak menjawab Ia masih sibuk Membasukan air ke wajah Yogi Setelah itu dia pergi Tanpa pamit Mungkin dia kesal Dengan sikapku Yang tidak tahu terima kasih Tapi jujur Aku sangat marah Karena merasa ditipu Setelah kejadian malam itu Aku mengurungkan diri Untuk melawan hantu Yang menghuni kosan ini Aku harus segera pindah Dari kosan ini Aku tidak bisa tidur Sementara Yogi Terlelap di sampingku Sesekali ku sentuh Pergelangan tangannya Semakin lama Suhu tubuhnya semakin dingin Aku panik Bergegas Memesan kendaraan online Untuk membawanya Ke rumah sakit Setelah orderanku Ada yang menerima Pengemudi itu Menelponku Menanyakan alamat Detel kosan Aku keluar kamar Sambil sibuk Memberitahu lokasi Penjemputan Kepada pengemudi Sesekali Aku melihat Ke arah jalan Untuk memastikan Apakah pengemudi itu Sudah tiba Atau belum Selang beberapa saat Akhirnya Sebuah mobil muncul Perlahan mendekati Halaman kosan Segera aku masuk Ke kamar Untuk membopong Yogi Tapi betapa terkejutnya Saat melihat Yogi Tidak ada di kamar Ia tiba-tiba hilang Entah kemana Yogi Yogi Aku berteriak Lalu menghampiri Kamar nomor enam Yang selalu Menyala lampunya itu Aku yakin Iblis dalam kamar itu Yang menculik Yogi Woi Balikin adik gue Kutendang pintu kamar itu Berkali-kali Mencoba untuk Mendobraknya Aku mencongkel pintunya Namun tetap Tidak bisa terdobrak Sesekali Aku berteriak Meminta tolong Tetapi Tak ada yang datang Bahkan mobil Yang sudah Kupesan pun Putar arah Melihat Kepanikanku Dia mungkin Tidak mau ikut Campur Dalam Kekacauan ini Aku Menelpon polisi Dan Menceritakan Semua kejadian ini Mereka berdatangan Ke lokasi Kejadian Lalu Mendobrak Pintu kos Nomor enam Namun Tidak ada Apa-apa Di dalam sana Kosong Melompong Setelah Memotret Tempat Kejadian Aku Diminta Ikut Ke kantor Untuk Memberi Keterangan Lebih lanjut Dua hari Berlalu Pencarian Yogi Tidak Membuahkan Hasil Aku Tidak Mau Ibu Dan Ayah Tau Tentang Kejadian Ini Di kampung Aku Yang Mengawali Dan Aku Sendiri Yang Harus Mengelesaikannya Aku Minta Bantuan Mario Untuk Mencari Yogi Untungnya Ia Bersedia Tinggal Di Kosco Untuk Beberapa Hari Kedepan Kami Sepakat Meminta Bantuan Paranormal Untuk Mencari Keberadaan Yogi Paranormal Itu Bernama Pak Bambang Ia Menaburkan Garam Di sudut Sudut Kamar Kosco Dan Membakar Menyan Menurutnya Yogi Diculik Oleh Roh Jahat Yang Tinggal Di Menara Saida Dia Menyuruhku Untuk Menunggu Tiga Hari Lagi Maka Akan Muncul Petunjuk Keberadaan Yogi Aku Penasaran Ada Apa Sebenarnya Dengan Menara Saida Dan Kamar Kosco Di Suatu Malam Aku Mengajak Mario Untuk Mendatangi Menara Saida Kami Mengendap Masuk Ke Halaman Menara Itu Dengan Menaiki Gerbang Setinggi Tiga Meter Menurut Informasi Yang Aku Baca Di Internet Menara Saida Ini Diresmikan Tahun 2001 Dan Ditutup Lagi Tahun 2007 Karena Konstruksinya Yang Dianggap Cacat Saat Berhasil Masuk Ke Halaman Geduk Bulu Kuduku Langsung Merinding Seperti Memberi Sinyal Kalau Ada Hantu Yang Bertebaran Di Menara Saida Kutemukan Patung-patung Bernuansa Romawi Di Depan Pintu Masuk Menara Mungkin Dimaksudkan Untuk Menyambut Tamu Yang Datang Ada Enam Tiang Besar Utama Di Bagian Depan Dengan Cat Hijau Yang Mulai Memudar Aku Mengelap Kaca Yang Penuh Debu Dengan Langan Baju Dan Menyorotkan Cahaya Senter Kedalam Gedung Kulihat Kursi Tamu Dan Meja Resepsionis Yang Sudah Usang Kemudian Kami Mencoba Masuk Kedalam Gedung Itu Lewat Pintu Utama Sebentar Gue Mau Nyalain Kamera Dulu Mario Menarik Lengan Kemejaku Lu Mau Ngapain Nge Vlog Bro Jawabnya Sambil Terus Menyetting Kamera Mirrorless Miliknya Halo Guys Kali Ini Gue Bersama Sahabat Gue Dhani Kami Lagi Di Menara Saida Buat Nyari Tau Keberadaan Adiknya Yang Hilang Dia Mengarahkan Kamera Ke Arahku Sementara Aku Menatap Kamera Itu Sekilas Dan Tanpa Ekspresi Hei Jangan 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 Berisik Nanti Ketahuan Orang Lo Sejak Kapan Single Vlog Gaya Banget Bro Maaf Bro Hari Ini Bro Lumayan Kalau Nanti Viral Kan Jadi Duit Dapet AdSense Penontonnya Banyak Trading Topik Dapet Duit Yaudah Terserah Kamu Anjalah Dia Mulai Merekam Sekeliling Gerbang Utama Sementara Aku Mencoba Membuka Pintu Dengan Oping Tapi Tidak Berhasil Kemudian Kami Mengendap Endap Ke Belakang Gedung Mencari Celah Untuk Masuk Disana Aku Melihat Sebuah Ventilasi Udara Yang Menganga Cukup Besar Sekiranya Muat Untuk Badan Kami Berdua Ku Ambil Kursi Lipat Yang Tergeletak Di Lantai Kemudian Kami Memancat Dinding Itu Dengan Hati-hati Beset Gelap Banget Kita Di Toilet Ini Kata Mario Sambil Membersihkan Bajunya Dari Debu Kupancarkan Cahaya Senter Ke Segala Penjuru Ruangan Kulihat Banyak Sarang Lapa-lapa Yang Menjuntai Di Setiap Sudut Ruangan Debu Berserakan Dimana-mana Wastafelnya Kotor Dan Berkarat Termin Buram Memantulkan Wajah Kami Berdua Saatku Sinar Dengan Senter Juga Suara Jerejit Tikus Kecil Yang Berhampuran Takut Akan Kedatangan Kami Ayo Jalan Kata Mario Sambil Terus Merekam Video Kemudian Kutarik Rambutnya Yang Geribu Itu Dan Memberi Isyarat Agar Tenang Lo Dengar Sesuatu Nggak Bisikku Kami Berdua Seketika Terdiang Sambil Memencingkan Telinga Mendengar Suara Sayup Sayup Mario Mengerutkan Wajah Iya Anjir Kau Dengar Itu Seperti Suara Gamelan Balik Ayo Takut Kita Udah Nyampe Disini Mario Tanggung Perlahan Kami Berdua Meninggalkan Keluangan Toilet Untuk Mencari Sumber Suara Kami Mendengar Suara Gemelan Itu Berasal Dari Lantai Dua Lalu Kami Mencari Jalan Lain Untuk Sampai Kesana Karena Lift Sudah Tidak Berfungsi Setelah Beberapa Menit Berkeliling Akhirnya Kami Menemukan Jalan Alternatif Sebuah Anak Tangga Yang Sepertinya Menuju Ke Lantai Dua Kemudian Kami Menaiki Tangga Dengan Penuh Hati-hati Seluruh Ruangan Gelap Hanya Cahaya Center Dan Kamera Mario Yang Menjadi Penerang Kami Sesampainya Di Lantai Di Lantai Dua Kami Terjengang Bukan Main Dengan Apa Yang Kami Lihat Ya Disana Ada Ibu Ranti Yang Sedang Menari Layaknya Sinden Dengan Diiringi Musik Gamelan Gong Suling Dan Gambang Yang Bergerak Main Sendiri Tanpa Ada Manusia Yang Memainkannya Tidak Sengaja Cahaya Centerku Menyinari Badan Ibu Ranti Yang Sedang Menari Ia Menengok Ke Arahku Sambil Tersenyum Ramah Kedua Bola Matanya Hitam Gelap Perlahan Dia Melangkah Mendekati Kami Sambil Terus Menari Suara Gemelannya Semakin Lama Semakin Keras Alih Alih Pergi Aku Malah Mematung Sambil Melihat Kejadian Aneh Yang Membuatku Terheran Heran Mario Menarik Lengan Ke Mejaku Memaksaku Untuk Kabur Kami Lari Berbirit Birit Ke Arah Toilet Mencari Ventilasi Udara Untuk Keluar Dari Menara Saida Malam Itu Kami Berhasil Keluar Dari Menara Saida Tanpa Menemukan Yogi Sesampainya Di Kami Kembali Dikejutkan Dengan Kemunculan Segerombolan Lelaki Berpakaian Hitam Dengan Memikul Keranda Melintasi Di Depan Kosanku Mereka Menuju Kamar Nomor Enam Yang Pintunya Mengangah Memancarkan Cahaya Di Belakang Rombongan Kulihat Ibu Ranti Berjalan Perlahan Sambil Menaburkan Kembang Berwarna Putih Entah Kembang Apa Itu Mario Ayo Cepat Kita Kejar Rombongan Itu Kutarik Tangan Mario Ia Berlari Tergoboh Di Belakangku Sekuat Tenaga Kami Menaiki Tangga Untuk Mengejar Rombongan Aku Berhasil Masuk Kedalam Kamar Nomor Enam Sementara Mario Tidak Ia Terpental Ditabrak Daun Pintu Saat Tendak Memaksakan Diri Untuk Masuk Di Dalam Kamar Nomor Enam Aku Tidak Bisa Melihat Apapun Cahaya Yang Begitu Terang Membuat Mataku Terpincit Tiba Tiba Tubuh Kulung Lai Penglihatanku Kabur Pendengaranku Hilang Saat Itu Aku Menyaksikan Kejadian Demi Kejadian Melintas Di Hadapanku Aku Melihat Ibu Ranti Sedang Melakukan Ritual Di Dalam Menara Saedah Ia Membuat Perjanjian Dengan Setan Aku Juga Mendengar Jelas Percakapan Mereka Ibu Ibu Ranti Meminta Kekayaan Kepada Setan Dan Berjanji Mencarikan Tumbal Untuknya Tiba Tiba Tubuhku Terasa Tersedut Masuk Kedalam Kumparan Cahaya Lalu Aku Melihat Raina Sedang Menangisi Ibunya Yang Sekara Di Kamar Kos Raina Menangis Jadi-jadinya Sambil Berteriak Meminta Tolong Ia Bergi Ke Halaman Kos Mencari Bantuan Dan Saat Itu Aku Juga Melihat Sesosok Makhluk Muncul Dari Dinding Kamar Kos Makhluk Bertubuh Besar Dengan Bulu Berwarna Hitam Lebat Memenuhi Tubuhnya Ia Melahap Ibunya Raina Bulat-bulat Saat Raina Kembali Dengan Membawa Beberapa Orang Untuk Membantu Ibunya Sudah Hilang Kemudian Tubuhku Terasa Ditarik Kembali Kali ini Aku bisa Membuka Mata Dan Melihat Dengan Jelas Tubuh Yogi Tergolek Di atas Sebuah Keranda Sosok Makhluk Besar Dan Berbulu Hitam Muncul Dari Balik Dinding Ia Membuka Mulutnya Yang Lebar Dan Hendak Menelan Yogi Kemudian Pintu Kamar Kos Berhasil Didobrak Oleh Mario Ia Membawa Serta Pak Bambang Si Paranormal Dari Awas Pak Bambang Melemparkan Sebuah Keris Ke Arah Makhluk Itu Seketika Makhluk Menyeramkan Itu Tenggelam Kembali Kedalam Dinding Aku Berhasil Menyelamatkan Yogi Yang Nyaris Saja Menjadi Tumbal Pesukihan Kesok Paginya Kami Mendatangi Rumah Itu Rumah Ibu Ranti Namun Dia Tidak Ada Saat Ku Intip Dari Kaca Rumahnya Yang Kusam Rumahnya Seperti Tidak Berpenghuni Sofanya Berdebu Bekat Serang Lapa-lapa Menjutai Di langit-langit Ruangan Banyak Daun Kering Berserak Dilatai Beranda Rumahnya Kulihat Kulihat Sepeda Ontel Buntut Yang Sudah Berkarat Tergeletak Sembarangan Di sudut Beranda Rumah Ini Benar-benar Seperti Rumah Yang Sudah Kosong Selama Bertahun-tahun Mas Cari Siapa Dari Kejauhan Seorang Lelaki Tua Mungkin Umurnya Kisaran 60 Tahun Langkah Gontai Menghapiri Kami Kami Bertiga Cari Ibu Ranti Pak Loh Gimana Thomas Dia Udah Meninggal Setahun Lalu Yang Benar Saja Pak Bapak Ini Siapa Saya Darto Kakaknya Ranti Saya Tinggal Di Jakarta Timur Saya Sengaja Datang Kesini Karena Sudah Lama Rumah Ini Gak Ada Yang Bersihin Rumah Dan Kosnya Mau Saya Jual Mas Kak Udah Kita Pergi Sekarang Tanpa Menceritakan Apa Yang Terjadi Kami Bergegas Pamit Aku Sudah Menemukan Kosan Baru Yang Ramai Penghuni Di Daerah Mantang Petapatan Mario Yang Merekomendasikan Kosan Itu Ku Masukkan Pakaian Kedalam Bagasi Mobil Yang Kami Sewa Lalu Mobil Yang Kami Tumpangi Melayu Perlahan Meninggalkan Halaman Kosan Saat Mobil Melintasi Pertokoan Aku Melihat Raina Berdiri Mematung Di Emperan Ia Tersenyum Sambil Melambaikan Tangan Ke Arahku Ku Buka Jendela Mobil Dan Melayangkan Senyum Padanya Di Sepanjang Jalan Aku Masih Memikirkan Perkataan Lelaki Tua Itu Apakah Benar Ibu Ranti Sudah Meninggal Lantas Apa Penyebab Kematiannya Ku Nyalakan Smartphone Untuk Mencari Tahu Tentang Pesukihan Mungkin Saja Hal Ini Ada Kaitannya Dengan Pesukihan Ku Temukan Beberapa Tulisan Yang Mengulas Tentang Pesukihan Menara Saida Disana Tertulis Kalau Orang Yang Melakukan Pesukihan Harus Memberikan Dua Orang Tumbal Manusia Satu Laki-laki Dan Satu Perempuan Jika Terlambat Memberi Tumbal Maka Orang Yang Melakukan Pesukihan Yang Menjadi Tumbal Bukan Hanya Itu Saja Ia Juga Akan Menjadi Budak Setan Tersebut Untuk Mencari Tumbal Tumbal Selanjutnya Kematikan Layar Smartphone Melempar Pandangan Keluar Jendela Mobil Aku Yakin Pasti Ibu Ranti Terlambat Memberi Tumbal Kedua Setelah Berhasil Menumbalkan Ibunya Raina Dan Dia Menjadi Budak Setan Dua Bulan Kemudian Hari Ini Aku Menjengkuk Raina Di Emberan Toko Dekat Kosan Yang Bernaku Sewa Saat Kami Menemuinya Dia Sedang Makan Nasi Bungkus Dengan Lahap Mungkin Pemberian Tukang Jemuk Gendong Dia Masih Tidak Bisa Bicara Tapi Sesekali Tersenyum Malu-malu Kepadaku Aku Membawakannya Kue Coklat Dan Makanan Ringan Lainnya Saat Sedang Menemani Raina Aku Melihat Sebuah Mobil Ampivi Menuju Ke Arah Kos Burantih Buru-buru Ku Nyalakan Mesin Motor Mengikuti Mobil Itu Dari Belakang Sesampainya Di Halaman Kos Terlihat Seseorang Wanita Muda Dengan Menggunakan Celana Jogger Dan Sepatu Sneaker Putih Keluar Dari Dalam Mobil Ia Membawa Sebuah Koper Lalu Naik Ke Lantai Dua Aku Mengendap Endap Mengikuti Dari Belakang Kemudian Kuintip Wanita Itu Dari Balik Tembok Dekat Angga Dengan Ibu Ranti Tanya Wanita Itu Aku Terkejut Melihat Buranti Keluar Dari Kamar Nomor 6 Iya Nak Jawabnya Aku Pilih Kamar Nomor 6 Kayaknya Nyaman Ini Uang Sewa Kors Wanita Itu Mengeluarkan Uang Dari Dompet Lalu Menyerahkan Pada Buranti Buranti Tersenyum Ramah Pada Wanita Itu Dan Tiba Tiba Saja Ia Menoleh Ke Arahku Sambil Mengangguk Ramah Selesai Selesai Halka Terny Dari Terny Selesai Terima kasih.